Halo kawan-kawanku, sobat-sobatku semua Sekarang kita akan lanjut pembahasannya Mengenai si high pass filter ya Artinya dia akan Menyaring Frekuensi yang tinggi-tinggi saja Bagaimana sih bentuk perangkaiannya Dan bagaimana cara perhitungannya Jadi High pass filter Dalam filter yang aktif Dalam filter yang aktif Bisa kita cari Seperti ini Yang pertama Ada namanya HPF dengan CR parallel Seri karena dia aktif HPF Dengan RC atau CR Yang bagian seri Jadi rangkaiannya seperti ini Di sini adalah C Di sini adalah R Dan di sini Bagian Vout bisa kita hitung Di sini V in, ini C, ini R Dan Vout bisa kita hitung Dengan mengambil titik output di R Nah, jadi bedanya seperti apa sih Dengan si LPF Kalau LPF rangkaiannya Yalah RC seri Jadi R nya sebelah sini Dan C nya sebelah sini Kalau si HPF Dia kebalikannya dari si LPF ya Jadi karena dia mau ngambil yang tinggi-tinggi Makanya si CR seri C nya sebelah sini R nya sebelah sini Jadi dia beda ya Ini beda ya Cara pembacanya Kalau misalnya Kita lihat Antara rangkaian ini Oh berarti ini Jenis si LPF Kalau misalnya kita lihat Langkaian ini Oh berarti ini jenis si HPF Alright teman-teman Bisa tahu perbedaannya Antara HPF dan LPF Lalu si Vout dalam HPF Bisa kita hitung Dengan R dibagi dengan akar R kuadrat Ditambah si XC kuadrat Seperti yang tadi Lalu kita kali semua dengan V Sama aja ya Sama si LPF dan Vout nya Sama aja dicarinya Cuman rangkaiannya itu berbeda ya Rangkaiannya berbeda Lalu frekuensi cut off Kita tulis dulu disini Frekuensi cut off dalam HPF Kita bisa cari Dia ialah Kita samain dulu Si resistansinya Dengan si R nya Tuan-tuan ya Jadi resistansi Kalau kita samain dengan R Nih seperti ini Kita bisa Kalau dapetin hasilnya Ya itu seperti apa Kita langsung kopas aja ya Cara-cara kan sudah dijabarkan sebelumnya Berarti kita bisa Dapatkan Frekuensi nya itu Sebesar 1 Per 2P Dikali Kalau misalnya disini adalah C di kali R Disini juga bisa C kali R Sama-sama aja gitu ya Ini kalau misalnya dia bolak-balik Bolak-balak Sama-sama aja ya Berarti frekuensi cut off Bisa kita hitung seperti ini Oke Terus Bagaimana dengan Vout Karena Vout Ialah Dihitungnya Berdasarkan Persamaan dari ini XC nya sama kayak R Makanya disini kita bisa ganti X nya sama R Ya kan Makanya Hasilnya ialah Vout Sama dengan 0,07 Vin Berarti disini juga bisa Vout Sama dengan 0,707 V Vin Sama kayak sebelumnya Lalu Penguatan yang terjadi Seperti apa Penguatannya Penguatan kan Vout Per Vin Vout nya berapa 0,707 Vin Berarti Vin nya Vin aja Vin dibagi Vin nya Berarti penguatannya Sebesar 0,707 Kali Atau kita hitung Dengan si DB Artinya Min 3 DB Sama juga Servis yang sebelumnya Oke Kita kotak-kotakin dulu Biar kita tahu Nah Si HPF Dalam filter aktif Ia terbagi lagi Teman-teman Menjadi RL seri HPF Dengan RL seri Jadi ini adalah AC nya Atau Vin Lalu Ini ada si R Lalu kita seri Dengan si L Ini induktornya Nah Seperti ini Dan Vout Bisa kita hitung Dengan mengambil Titik output Di L Oke Berarti Persamaan nya Jadi seperti apa Jadi seperti ini XL Kita bagi dengan R kuadrat Ditambah dengan XL kuadrat Lalu semuanya Kita kali dengan Vin Oke Nah Rangkaian nya Juga berbanding Terbalik dengan Si LPF Yang L RL LR seri Kalau misalnya Yang sebelumnya Sini LPF Ini adalah L nya Dan sini adalah R nya Kalau sebelumnya Sini R nya Sini L nya Oke Lalu frekuensi cut off Bisa kita hitung Dengan menyamakan Resistansi nya Yang bagian L Kita bagian C Disamain dengan Si R Kalau misalnya kita Samain XL sama R Seperti yang LPF Tadi Kita akan mendapatkan Hasil frekuensi Yaitu sebesar R Dibagi dengan 2P dikali Kali L Oke Perhitungannya sama Lalu Vout Seperti biasa Vout Kita bisa hitung 0,707 Dari Vin Dan penguatannya Yaitu sebesar Min 3 dB Sama seperti ini Perhitungannya Ini adalah Si HPF Ya teman-teman Ini adalah HPF Pada video next Kita akan belajar Tentang yang BPF BPF itu seperti apa sih Kita belajar langsung aja Sampai jumpa